Intro Bertualang sejauh mata memandang, berbagi waktu dengan alam, berinteraksi dan menikmati keendahannya. Menyadarkan kita untuk menjaga dan melindungi kelesterian alam Indonesia. Bukan alam yang kita taklukan, tetapi diri kita sendiri. Bersambang Kai Kodi selalu ada yang lebih banyak untuk dibelajari. Di tanah Sulawesi, tanah yang kami syukuri. Yuk, berjumpa lagi dengan kita orang Kai Kodi. Perjalanan kali ini, Kai Kodi menuju Distrik Likum Limbu. Keberadaan kawasan ini memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Karena bernilai ekologis yang sangat signifikan, yaitu berperan penting sebagai penyedia lahan. Tidak hanya di wilayah perkotaan, masyarakat kampung di sekitar Likum Limbu mengelola alam sebagai sumber daya dan memanfaatkannya untuk berternak, terutama ayam. Kali ini, saya pun menyempatkan waktu untuk mengunjungi rumah salah satu warga yang tinggal di kawasan ini. Perkenalkan, namanya Indojus. Oh iya, Indojus adalah salah satu anggota Dewan Hadad yang ada di wilayah ini. Di mana, beliau selalu ramah di setiap tamu yang datang. Saya pun sudah lama mengenal beliau, sehingga pertemuan ini bagaikan runi antara keluarga. Setelah puas berbincang-bincang, Kaikodi pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Dikarenakan, masih banyak sahabat-sahabat Kaikodi yang akan kita temui. Dan terlihat, dari kejauhan, sebuah perahu yang mengikuti aliran sungai. Itu pertanda bahwa kita sekali lagi akan menyeberangi Sungai Bongka. Oh iya, Sungai Bongka sendiri adalah salah satu sungai terbesar yang berada di wilayah Sulawesi. Masyarakat di sini dulunya mencari rotan sebagai mata pencarian sehari-hari. Dan sungai ini pun menjadi tempat berkumpulnya sungai-sungai kecil. Sehingga, masyarakat dulunya menggunakan sungai ini untuk membawa hasil rotan mereka ke tempat yang bisa diakses kenderaan untuk dijual. Kami pun dijemput oleh salah satu anak muda yang kebetulan sedang mandi di sungai ini. Dikarenakan, air yang lumayan dalam, keberadaan perahu ini sebagai sarana transportasi untuk penyeberangan sangatlah bermanfaat. Khususnya, untuk masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Setelah sampai, perahunya harus diikat, guna untuk menjaga ketika banjir di malam hari. Ya, Sungai Bongka sendiri memang sering banjir. Hal ini dikarenakan Sungai Bongka adalah tempat berkumpulnya sungai-sungai kecil. Bisa teman-teman lihat, pasir di sini lebih tinggi daripada sungainya. Ia menandakan, banjir bisa datang kapan saja. Matahari pun sudah mulai terbenam. Sehingga, kekodi bersama petang bergegas menuju wilayah selanjutnya. Bunyi rerumputan dengan medan yang sedikit mendaki menemani perjalanan kita orang kali ini. Dan tak terasa, kita orang sudah sampai di area perkebunan. Itu tandanya, kita orang sudah dekat dengan sahabat-sahabat Mkai Kodi yang berada di wilayah ini. Dan benar saja, kali ini saya bertemu dengan Indoninjang yang kebetulan sedang lewat di kebun ini. Indoninjang memperlakukan saya seperti anaknya sendiri. Ya, beliau selalu menanyakan keadaan saya. Dan kebetulan beliau sedang terburu-buru dan saya pun melanjutkan perjalanan. Akhirnya, kita orang sampai di rumah salah satu warga yang berada di kawasan ini. Selain tanaman nilam, masyarakat di sini juga menanam jagung. Meskipun tidak banyak, tetapi jagung di sini cukup untuk memenuhi kebutuhan ketika gagal panen. Beginilah keadaan rumah sahabat-sahabat Mkai Kodi. Yang memang sudah selayaknya membutuhkan sentuhan dari pemerintah. Tetapi masyarakat di sini tidak satupun mengeluh dengan keadaan mereka. Dan saya pun banyak belajar untuk mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan. Oh iya, bisa teman-teman lihat, di teras rumah ada kendaraan roda dua. Yang tandanya, kawasan ini memang sudah bisa diakses oleh kendaraan. Karena kawasan ini terhubung langsung dengan jalan utama menuju dataran bulan. Tak puas rasanya hanya mengunjungi satu rumah. Kaik Kodi pun bergegas menuju rumah sahabat Kaik Kodi lainnya. Kawasan di sini memang sedikit berbeda dengan kawasan lainnya. Yang memiliki hamparan area pertanian yang cukup datar. Sehingga pementangan sore di sini cukup memanjakan mata. Dan ketika masuk, kita orang langsung disambut oleh sahabat-sahabat kecil Kaik Kodi yang sudah lama tidak berjumpa. Tak terasa, hari pun sudah semakin gelap. Yang menandakan, aktivitas Kaik Kodi di hari ini telah berakhir. Tetapi, bukan Kaik Kodi namanya kalau hanya menyenyakkan waktu. Dan malam itu, Kaik Kodi menemui keluarga yang belum lama ini pindah dan tinggal di kawasan ini. Dan kebetulan, Kaik Kodi begitu sangat kenal dengan mereka. Dan perkenalkan, Apabena dan Indobena. Mereka berasal dari desa Bongka Makmur. Desa yang jauh dari kawasan ini. Dan di desa itulah Kaik Kodi mengenal mereka. Sehingga membuat malam ini menjadi malam yang panjang. Pagi itu, sekitar pukul 6, saya berkesempatan untuk berkunjung ke rumah Apajeli. Dan tentunya, di setiap rumah, Kaik Kodi memiliki sahabat kecil. Dikarenakan cuaca yang lumayan dingin, sehingga berkumpul di dekat api sambil menunggu sarapan matang, membuat tubuh kita terasa hangat. Kebiasaan ini sudah sering kita lihat, khususnya di dataran tinggi. Dan tentunya, pemandangan inilah yang ingin Kaik Kodi lihat di pagi hari. Ya, suara dari beras yang ditapis dan ayam-ayam yang mengerumuni, membuat suasana perkampungan semakin terasa. Tujuan padi ini ditumbuk, yaitu untuk memisahkan padi dan kulitnya. Dan cara menumbuknya tidak sembarang. Padi yang berada di lesung harus bersentuhan dengan tangan. Ini bertujuan agar mendapatkan hasil tumbukan merata. Padi yang telah ditumbuk, ditapis kembali untuk memisahkan beras dengan sekapnya. Beras yang ditumbuk tentunya memiliki nilai ekonomis dan rasa yang berbeda ketika dimasak. Rencananya, pagi ini Kaik Kodi akan berangkat ke distrik Wento Bobo, tempatnya di wilayah Fombo Bai yang lumayan jauh dari tempat ini. Dan sebelum berangkat, Kaik Kodi berkunjung ke rumah salah satu anggota BPD desa setempat, guna untuk berbincang-bincang mengenai daerah yang akan kita tuju. So let's go, kita menuju ke wilayah selanjutnya. Wilayah yang akan kita tuju, yaitu wilayah Wento Bobo. Dan Wento Bobo pun diambil dari nama sungai kecil ini. Ya, sungai ini namanya Wento Bobo. Dimana masyarakat yang berkebun di sepanjang aliran sungai ini, sangatlah bergantung dengan adanya sungai ini. Dikarenakan bernilai ekologis, yaitu berperan penting sebagai penyedia sumber air bersih untuk masyarakat. Wilayah ini memiliki ekosistem hutan hujan tropis, yang menyerap cadangan air hujan, yang kemudian dilirkan dalam bentuk kali. Dan kali ini, saya pun ditemani oleh Apa Iba. Beliaulah yang akan membawa saya ke daerah Pombobae. Kebetulan, beliau adalah salah satu masyarakat yang tinggal dan berkebun di daerah tersebut. Kami bertemu dengan anak muda yang sedang memuat pasir. Ya, keberadaan material pasir di sini terbilang cukup sulit. Pasir akan diambil dari sungai Bongka, menggunakan mobil, ditumpuk di sini dan dilanjutkan dengan kendaraan roda dua. Dikarenakan akses jalan yang tidak memadai. Kata Apa Iba, kelapa ini sehingga ditanam di pinggir jalan oleh pemiliknya, agar ketika ada yang lewat dan haus, mereka bisa meminumnya. Dikarenakan jalan menuju Pombobae lumayan mendaki, kita orang memutuskan untuk mengikuti bantaran sungai Wentobobo, sehingga membuat kita orang beberapa kali menyeberangi sungai kecil ini. Meskipun jauh, tetapi ini adalah jalan alternatif menuju Pombobae ketika tidak mampu mengikuti jalan yang mendaki. Dan tibalah kita orang di tempat penyulingan nilam. Itu pertanda bahwa kita orang sudah menempuh setengah dari perjalanan. Disinilah Apa Iba membawa hasil panen nilamnya, untuk kemudian disuling, dan hasil sulingannya pun dijual kepada pemilik sulingan ini. Sulingan ini khusus untuk disewakan bagi siapa saja yang ingin menyuling hasil panen nilamnya. Sekali lagi, kita akan melewati sungai Wentobobo. Oh iya, hulu dari sungai kecil ini lumayan jauh, butuh waktu sehari penuh untuk pergi ke hulunya. Dan ini akan menjadi penyeberangan yang terakhir, karena dari sini, perjalanan kita ke Pombobae akan sedikit mendaki. Dan bisa teman-teman lihat, air dari sungai Wentobobo yang dikelilingi hutan lebat begitu jernih, sampai-sampai Ngkai Kodi pun ingin menyentuhnya. So let's go, kita orang lanjut bergegas. Akhirnya, kita orang pun sampai di kawasan Fombobae. Yang begitu sampai, kita langsung disuguhkan pemandangan yang begitu indah. Area lahan padi ladang yang berbukit-bukit, sehingga memenjakan mata kita ketika melihatnya. Lahan ini bukan dibersihkan menggunakan alat canggih. Ini dibersihkan secara manual, baik secara gotong royong, ataupun secara berkelompok. Ya, masyarakat di sini akan menenam padi secara bersama-sama, dari penenaman, membersihkan lahan, sampai pemanenan. Cara manual untuk membersihkan lahan ini bisa disebut dengan sebutan Mkavu. Mkavu sendiri memiliki arti yaitu membersihkan lahan ketika lahan tersebut selesai dibakar, sehingga sisa-sisa dari pembakaran akan dibersihkan dan itulah yang disebut Mkavu. Mkavu Tak ada usaha yang mengkhianati hasil Akhirnya kita orang sampai di pemukiman Wintubobo Rasa lelah dan capek terbayarkan Dengan mengetahui peranan dan keindahan alam ini Kita orang sadar betapa pentingnya untuk selalu menjaga alam Alam tanpa manusia akan selalu tumbuh Tetapi manusia tanpa alam tentu tidak akan pernah hidup Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!